Bedanya kamu sama gula. Kalau gula tuh manisnya cukup segitu. Kalau kamu manisnya nggak pernah cukup. Dari tenda biru ke DJ nih, move on dari Desi Ratnasari. Nasar kini kepincut kecantikan Natalie Holzer. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton Cintanya pada Desi Ratnasari bertepuk sebelah tangan. Nasar dikabarkan move on, lalu dekati Natalie Holzer. Seperti yang diketahui, Natalie Holzer telah resmi bercerai dengan Sule sejak tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu. Baru beberapa hari menyandang status janda, Natalie Holzer ramai digosipkan dengan sejumlah pria, salah satunya adalah pedangdut King Nasar. Gosip itu sendiri muncul saat Natalie diundang di acara yang dibintangi oleh Nasar, yakni ketawa itu berkah. Dalam tayangan itu, terlihat Natalie duluan yang memuji kegantengan pelantun lagu Mati Lampu itu, ih sumpah Nasar ganteng banget sekarang loh, kata Natalie Holzer, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Masak sih? Jawab Nasar, ganteng banget loh sekarang, tambah Natalie, tak hanya memuji kegantengan Nasar, Natalie bahkan menawarkan sebuah cincin kepada mantan suami Musdalifah itu. Ini aku ada cincin kebetulan dari mantan aku, aku kasih buat kamu boleh, ucap Natalie, aku gak suka barang bekas, karena cintaku tak pernah bekas, jawab Nasar sok jual mahal. Melihat adegan tersebut, Anwar yang juga menjadi pengisi acara tersebut membongkar ucapan Nasar soal Natalie, menurutnya, di belakang panggung Nasar sempat memuji kecantikan mantan DJ itu. Tadi sebelum mulai aku sama King disitu kan, Kak Natalie di belakang, dia bilang gini, Kak Natalie kalau dilihat-lihat cantik juga ya, ujar Anwar Sanjaya. Nasar pun tak membantah ucapan Anwar Sanjaya, lah ia emang cantik, masih muda, lemah lembut, ucap King Nasar, Ruben Onsu yang juga menjadi pengisi acara tersebut ikut menyindir. Ceritanya dari tenda biru ke DJ nih, tutur Ruben Onsu. Seperti yang diketahui, sebelumnya Nasar sempat mencoba PDKT dengan D-D, si Ratnasari, namun, cinta Nasar ditolak pelantun lagu tenda biru itu. Desi Ratnasari sendiri menolak Nasar lantaran perbedaan usia, di mana Nasar lebih muda darinya, sontak, interaksi Nasar dengan Natalie pun membuat netizen heboh. Nasar kode-kode, tulis seorang netizen, move on dari teh Desi nih ceritanya, ujar netizen lain, cocok sih sama Nasar, ucap netizen yang lainnya. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua, tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya, terima kasih sudah menonton, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.